Intro Hey Sleeper, selamat datang Siapa nih dari kalian yang udah nonton film Kung Fu Panda 4 yang terbaru Nah kali ini aku mau bawain alur cerita yang gak kalah seruni soal perkungfuan Dari film yang berjudul Kung Fu Rabbit 2 The Martial of Fire Film ini menceritakan kisah Master Kung Fu dari hewan kelinci Yang tidak kalah kuat dengan Master Po Panda yang kita ketahui Namun bedanya dengan Master Po, Master Rabbit ini mempunyai kekuatan Kung Fu Karena sebuah warisan dari seseorang sehingga dia menjadi Master Kung Fu terkuat Nah apakah Kung Fu Rabbit ini kekuatannya bisa menandingi kekuatan Master Kung Fu Panda? So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan bukaan puasa kalian dan selamat menonton Di awal film terlihat sebuah kota yang dipenuhi oleh lampion-lampion Di sana juga ramai orang yang sedang menikmati festival Bahkan untuk kelinci putih ini juga Dia bernama Tu Tu sedang melihat sebuah aksesoris Ketika dia ingin membelinya semua orang kaget melihatnya Alhasil mereka menyambutnya dengan baik dan meminta tanda tangannya Sementara itu ada ketiga pembuat onar yang akan melakukan sebuah aksi perampokan di sebuah bank Hal ini dilihat oleh Tu dan semua fansnya juga nih Namun tiba-tiba saja ada tiga orang bocil yang berani untuk melawan ketiga perampok itu Namun sayangnya bocil itu bukan tandingan dari si kerbau Beruntungnya tu berhasil menyelamatkan bocil yang tengah disandra oleh si kerbau Singkat cerita ketiga perampok itu berusaha melawan kelinci itu Mau ronde berapapun Tu tetaplah yang menjadi pemenangnya Setelah kejadian itu Malamnya Tu sedang mengendap-endap untuk memasuki sebuah tempat Namun dia dikagetkan dengan kedatangan Biggie Sekor kelinci lainnya yang lebih kecil darinya Alhasil mereka bersama-sama berjalan perlahan menuju ke kamar mereka Namun sayangnya mereka ketahuan Bukannya membela Tu Biggie justru berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan Tu disana Bersama sang guru yang bernama Penny Disana Tu berusaha menjelaskan kenapa dia pulang telat nih kepada gadis itu Namun Penny merasa bahwa Tu seperti terlalu sombong dan dia menugurnya Dia juga menasehati Tu kalau banyak di luar sana yang jago kung fu Jadi Tu tidak boleh sombong Hal ini membuat Tu sedikit kecewa dan berniat untuk kembali ke kamarnya Sebelum kembali Tu memberikan sebuah aksesoris yang dia beli di pasar tadi kepada Penny Sementara itu di suatu tempat yang dikelilingi tebing-tebing tinggi Terdapat tiga petarung yang saling bertempur Satu seperti Rusa dan yang dua lagi adalah Harimau Kedua Harimau itu tengah bertarung melawan Rusa itu Rusa itu berusaha untuk kabur Yang akhirnya dia dikagetkan dengan serangan telak dari Harimau Putih yang tiba-tiba saja datang Alhasil Rusa itu kalah dan terjatuh Di sisi lain Tu sedang berlatih lari di tempat yang diawasi oleh Biggie yang menyebalkan Tialnya Biggie juga harus ikut di dalam latihan ini secara tidak sengaja Akibat kecerobohannya Namun sayangnya lagi hal ini membuat Tu tidak bisa menyeimbangkan larinya Dan berakhir semua jadi kacau balau Lanjut ke latihan berikutnya nih Mereka berdua saat ini tengah berlatih di atas sebuah tiang-tiang yang dibawanya terdapat bara api Singkat cerita latihan ini membuat Biggie harus tersangkut di pohon Lalu tiba-tiba saja datanglah para bocil dan mengganggu Tu Ternyata semua itu dilihat oleh Penny Dia berencana untuk pergi dan meminta Biggie supaya menggantikan dirinya untuk melatih Tu Sejujurnya Biggie merasa keberatan nih apalagi sang guru berniat mewariskan kekuatannya pada Tu Namun dengan terpaksa Biggie menyetujuinya Saat ini itu sedang bermeditasi di dekat sungai nih yang sebenarnya dia ketiduran Di sisi lain rusa yang kabur itu tengah dikejar oleh pendekar misterius bernama Yuan Di hutan bambu yang letaknya tidak jauh dari posisi Tu Alhasil Tu merasakan ada yang tidak beres dan mengecek ke hutan itu Di sana dia menemukan rusa itu tengah bertarung dengan Yuan Sang pendekar misterius Namun sayangnya rusa itu tidak dapat bertahan melawan Yuan Sehingga Tu harus turun tangan menolong rusa itu Beruntungnya Tu berhasil membuat Yuan pergi dan menyelamatkan rusa yang terluka Dengan cepat dia membawa rusa itu ke perguruannya Setelah rusa tersebut sadar Tu memberinya semangkuk air Kemudian rusa itu meminumnya dan tidak lupa berterima kasih nih kepada Tu karena telah menyelamatkannya Dia juga sangat kaget dengan kemampuan Tu yang hebat Tidak lupa rusa itu juga memperkenalkan dirinya Dia bernama Zhan Ketua dari klan api Lalu Tu bertanya-tanya nih soal alasan Yuan mengejar mereka Alhasil Zhan menceritakan alasan Yuan yaitu untuk menyingkirkan Zhan Namun sayangnya Bigi tiba-tiba saja datang dan memotong pembicaraan mereka Singkat cerita Bigi sepertinya tidak setuju nih dengan kehadiran Zhan ini Namun Tu berusaha untuk membujuknya Yang mana niat baik tuh untuk membuat Zhan tinggal berhasil Ternyata keberadaan Zhan sudah diikuti nih oleh kedua harimau yang sempat memburunya itu Singkat cerita malamnya para murid di perguruan aliran macan api ini sedang mempersiapkan pesta untuk sang guru Mereka ingin sekali menyambut guru mereka Namun sayangnya kota ini kedatangan pendekar harimau putih yang tengah mencari Zhan Bahkan harimau itu juga melukai salah satu penduduk dan melemparnya Tidak lama kemudian harimau putih itu datang ke perguruan mereka Kedatangannya adalah untuk menangkap Zhan Semua niatnya itu ditahan oleh Bigi dan juga Tu Alhasil harimau putih itu sedikit kesal dan akhirnya Tu harus menghadapi pendekar itu Ternyata harimau itu bukanlah tandingan Tu karena dia sulit dikalahkan Hal ini membuat Bigi berencana untuk memanggil para kungfu hebat di kota supaya membantu mereka Sialnya harimau itu berhasil menghentikannya dan membuat Bigi jatuh pingsan Kejadian ini membuat Tu tidak bisa tinggal diam nih bahkan seluruh murid juga Kembali lagi harimau putih itu bukanlah tandingan mereka Alhasil harimau putih itu pergi menuju ke tempat dimana Zhan berada dan mengalahkannya Setelah mengalahkan Zhan sesuatu terjadi pada perguruan Tu Seluruh perguruan diguyur oleh api Hal ini membuat perguruan yang hancur terbakar Selain harimau putih itu bersama kedua ajudannya sedang berada di sebuah kastil yang dijaga oleh para harimau ini Harimau putih itu memasuki ruangan dan menemukan sebuah gunungan batu krisal biru Ternyata harimau putih ini adalah pemimpin klan yang harus menjaga inti api dari siapapun Paginya seluruh perguruan sudah hancur berantakan karena dilahap oleh api Sambil berjalan tanpa sengaja tuh menemukan Zhan masih hidup Alhasil dia berusaha untuk menolongnya Lalu tiba-tiba saja Penny datang dan sangat kaget Singkat cerita Penny bertanya siapa yang telah melakukan semua perbuatan ini Lalu Zhan datang sambil dibopong dan berusaha menceritakan semuanya Dia bilang semua ini adalah ulahnya Langsi, harimau putih dari klan Huo Setelah itu Zhan menceritakan semua tentang pertikaian soal menjaga pusaka kuno terkuat Yaitu inti api suci Di situ Zhan sudah menceritakan tentang pertikaian ini Dan masalah tentang Lang yang ingin menguasai dunia dengan menggunakan api suci ini Hal ini membuat Tu tidak bisa berdiam diri saja Dia ingin membantu Zhan untuk memenuhi takdirnya supaya bisa menyelamatkan dunia dari kekejaman Lang Awalnya niat baik Tu ini ditolak oleh Biggie Namun tidak dengan Penny Dia berencana untuk mencari tahu terlebih dahulu soal inti api dan semua rencana selanjutnya Singkat cerita Zhan menjelaskan semua rencana untuk mengambil kristal itu Alhasil rencana ini dibuat untuk Tu supaya dia bisa mengambil kristal Dan menyerahkan semua masa depan dunia kepadanya Penny, Biggie, dan Tu tengah mulai bersiap nih Untuk segera bergegah sesuai dengan rencana Perjalanan mereka cukup panjang dan harus melewati setiap tempat Gunung, padang rumput, gurun pasir, dan bukit berbatu Setelah lama sekali berjalan, akhirnya mereka bertiga sudah tiba nih di istana Huo Sebelum memasuki istana itu, mereka bertiga tengah menyusun rencana untuk dapat memasuki pintu masuk ruang rahasia yang sangat dijaga ketat oleh para penjaga Beruntungnya mereka berhasil mengelabui penjaga pertama dengan cara pintar milik Biggie Setelah itu mereka melanjutkan untuk memasuki istana lebih dalam Namun sayangnya karena kecerobahan itu, mereka harus ketahuan Alhasil mereka harus segera melarikan diri sambil berusaha mengelabui para penjaga Yang akhirnya mereka berhasil mengelabui para penjaga dan sudah sampai di depan pintu rahasia itu Tanpa ragu lagi nih, mereka memasuki pintu tersebut Disana gelap dan hanya ada patung-patung batu Dengan tenang, Penny berusaha menyalakan penerangan di tempat tersebut Hanya dengan sebatang obor yang diberikan oleh Tu Hal ini membuat Biggie kegirangan senang sebab dia sudah tidak takut gelap lagi Selanjutnya mereka terus menelusuri lorong ini Sambil berbicara tentang keanehan yang ada di ruang rahasia ini Penny juga memberitahu mereka untuk berhati-hati supaya tidak kena perangkap Baru saja dibilang nih, Biggie hampir saja tertusuk panah Namun beruntungnya Penny bisa menyelamatkannya Kejadian ini membuat mereka bertiga meningkatkan kewaspadaan terutama kepada setiap langkah mereka Namun sayangnya perangkap itu bukan hanya sekali menembakkan panah Justru semakin banyak Hal ini membuat mereka bertiga harus berlari Untuk menyelamatkan diri dari jebakan tersebut Jebakan itu bukan hanya sekedar panah-panah saja Tetapi juga batu-batu, pintu bergigi tajam dan dinding penuh pisau Sialnya mereka bertiga harus terjatuh Karena kecerobohan Biggie membuat lantai itu runtuh ke bawah Beruntungnya mereka baik-baik saja Beruntungnya lagi mereka juga menemukan sesuatu yang diduga adalah inti api suci yang sudah mengkristal Misi mereka adalah membawa inti api itu dan menghentikan niat jahat lang Namun mereka sempat berpikir nih bagaimana caranya sebab inti api itu sudah membeku menjadi kristal Untungnya penis sempat mengingat pesan dari Zen Bahwa hanya tu saja yang bisa menghancurkan kristal itu Benar aja nih ketika tu berdiri di hadapan kristal Sesuatu keajaiban terjadi Aura yang ada di kristal itu seolah diserap oleh tubuhnya tu Lalu dengan kekuatan kungfunya tu meninju batu Sehingga membuat inti kristal tersebut terpecah Dan menyisakan sebuah pintu rahasia Karena kristal itu terpecah dan mengakibatkan cahaya yang sangat mencolok Lang langsung mengetahuinya Sementara itu tu dan kawan-kawan terus maju menuju ke lorong dimana inti api itu berada Sialnya lang datang dan menghentikan mereka Hal ini mengakibatkan tu dan lang harus terlibat dalam pertarungan untuk memperebutkan inti api Ketika pertempuran itu begitu sengit antara tu dan juga lang Datanglah zan menghentikan mereka Bahkan bukan hanya lang yang zan hentikan Tu juga sama nih Hal ini membuat peni sangat kaget Ternyata selama ini yang jahat adalah zan dan bukanlah lang Tu sangat kaget dan dia bertanya-tanya soal alasannya Disana zan menceritakan semuanya nih bahwa dia adalah partner dari ayahnya lang sudah sejak lama Dan dia juga berharap inti api itu akan diwariskan padanya Namun sayangnya harapan itu hanyalah sebuah mimpi Karena ayahnya lang justru menyegel inti api suci di dalam bongkaan es kristal untuk menjaganya Dan hal itu juga lah yang membuat zan harus mengambil nyawa ayahnya lang Semua cerita itu membuat lang sangat marah dan berusaha melawan zan Sayangnya usaha itu gagal Disitu juga zan menceritakan semua rencana jahatnya untuk menipu Tu Yang ternyata adalah orang yang menerima warisan kungfu dari sang maha guru Semua rencana jahat ini berhasil Sebab dia dengan liciknya sudah menipu Tu sehingga zan berhasil mendapatkan apa yang dia mau Setelah itu zan langsung mengambil inti api suci Sehingga membuat seluruh bangunan itu akan runtuh menimpa mereka semua Namun beruntungnya mereka berhasil selamat Kecuali lang karena dia masih pingsan oleh pukulan hebat zan Di sisi lain lang tengah berada di alam bawah sadarnya Disana dia bertemu dengan ayahnya Lalu tiba-tiba saja zan datang membawa mimpi buruk baginya Hingga lang melihat Tu dengan kekuatannya berhasil membawa kedamaian Kemudian lang teringat tentang pesan ayahnya kepada dirinya nih Bahwa dia harus berani untuk dapat melindungi inti api Setelah itu lang terbangun dari pingsannya Untungnya lang berhasil selamat karena berkat bantuannya Tu Mereka masih mencari cara untuk keluar dari runtuhan itu Sementara itu zan bersama pasukannya sudah melancarkan serangan ke seluruh dunia Dia benar-benar membawa petakah bagi dunia Menghacurkan dan menahan orang-orang yang tidak bersalah Hal ini dilihat oleh ketiga bocah teringgiling kesayangan Tu Alhasil mereka berencana mencari dimana Tu berada Kini semua penduduk yang sudah ditangkap oleh para pasukan zan Tengah disuruh kerja paksa membangun kerajaan sendiri Berbeda dengan Tu dan kawan-kawan ini yang masih terjebak di bawah puing-puing Beruntungnya ketiga bocah itu berhasil menemukan keberadaan Tu Alhasil mereka berhasil keluar dari runtuhan ini Namun sepertinya dunia telah berubah karena kejahatan zan Yang menyalahgunakan inti api itu Alhasil lang juga menjelaskan hal terburuk jika zan tidak segera dihentikan Semua kejadian ini membuat lang sangat kesal karena rumahnya telah hancur Hal ini membuat Tu merasa bersalah karena dia terlalu polos sehingga sudah ditipu oleh zan Singkat cerita mereka memutuskan untuk pergi ke ibu kota bersama Namun sayangnya kota yang tadinya ramai itu kini menjadi hancur berantakan Akan tetapi beberapa penduduk mendapatkan harapan karena melihat Tu telah kembali Tu merasa risih mendengar mereka Alhasil dia pergi meninggalkan mereka semua Di situ Tu merasa tidak berguna dan mensal menjadi seorang kung fu master Bahkan dia mempertanyakan gurunya sendiri yang pernah mewariskan ilmu kung fu padanya Lalu Penny datang dan duduk berseberangan dengan Tu Di sana Penny berusaha untuk meluruskan masalah yang terjadi dimulai dari ayahnya Yang merupakan maha guru itu Mewariskan kekuatan pada Tu saat Penny sedang tidak ada Namun menurut Penny semua ini adalah takdir yang harus dipikul oleh Tu ataupun dirinya Di situ Penny juga meyakinkan Tu mengapa ayahnya memilih Tu sebagai pewaris kung funya Karena Tu adalah orang yang tepat Namun Tu masih terpuruk di dalam rasa bersalahnya hingga Penny berhasil Membangkitkan semangat Tu lagi Alhasil Tu kembali membara untuk segera mengalahkan zan Singkat cerita mereka tengah menyusun rencana untuk mengalahkan zan Hal ini membuat Lang dengan tegas memberitahu soal bagaimana caranya menyegel zan Yaitu dengan cara menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Tu Sehingga menciptakan sebuah keharmonisan untuk bisa menyegel inti api suci Semua itu bisa tercapai dengan cara berlatih dengan serius Alhasil Tu berlatih bersama Lang supaya bisa menyeimbangkan keharmonisan kung funya Bahkan teman-teman yang juga ikut membantu menjadi teman separingnya Sementara Bigi menyusun rencana untuk melawan zan ke markasnya Dengan waktu yang tersisa akhirnya Tu sudah siap nih dengan ilmu kung funya Bahkan Bigi juga sudah siap dengan kapal perangnya Mereka kini sudah siap menuju ke markas zan untuk mengalahkannya Yang sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan zan Mereka masih di perjalanan menuju ke markas zan yang terlihat sangat menyeramkan Semua pasukan zan sudah menunggu mereka nih dan bersiap melawan mereka Benar aja mereka sudah dihujani oleh panah api Lalu Yuan datang dan langsung berhadapan dengan Tu Mereka akhirnya saling bertarung satu sama lainnya Bahkan Lang, Bigi, dan Penny juga ikut bertarung melawan para pasukan zan Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Tu dan kawan-kawan Kini hanya tersisa zan beserta kekuatan inti api yang diserap olehnya Sehingga membuatnya terus bertambah kuat Tu dan kawan-kawan sudah bersiap nih untuk menghadapi zan yang sangat kuat Mereka bersama-sama melawan zan Sialnya zan terlalu kuat untuk mereka Mereka semua sudah terkapar di tanah Lalu zan berusaha mendekat ke arah Lang Dia sangat kesal karena sikap Lang padanya Alhasil dia ingin melenyapkan Lang Beruntungnya Tu berhasil menahan serangan zan yang kuat Akhirnya Tu dan zan saling bertarung lagi nih Mereka bertarung secara 1x1 Namun sayangnya sesuatu yang buruk terjadi pada Bigi Dia dikunci oleh zan sebab Bigi berusaha untuk menyerangnya dengan dinamit miliknya Alhasil zan berhasil membuat Bigi terus terjatuh dari tebing tinggi Kejadian itu memicu kekuatan terdalam dari Tu muncul Dengan seketika Tu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari zan Alhasil Tu kembali bertarung melawan zan Merasa terpojok oleh Tu Zan berusaha menyerap lebih keras kekuatan inti api Namun sial yang kekuatan inti api itu justru meledak Dan membuat zan hilang Dengan seketika di dalam meledakan inti api itu Akhirnya dunia kembali nih menjadi normal Setelah kehancuran inti api dan juga zan Sementara itu di akhir film Bigi berhasil diselamatkan oleh orang misterius Oh iya Slipper kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb Atau at hendyalfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao So Slipper So Slipper So Slipper So Slipper